Selamat sore sahabat-sahabat rumah hijau net dimanapun berada kembali bertemu dengan saya Andito Urban Farmer dan Motifarmer dari Cipinang Muara Jakarta Timur Apa kabar sahabat semua? Semoga sore hari ini diberikan kebahagiaan, kesehatan, keselamatan, kemudahan di dalam segala aktivitasnya Apa kabar di sore hari ini? Semoga menjadi sore yang menyenangkan juga buat sahabat semua Terima kasih banyak sudah ikut hadir, wih bro Rizky sudah langsung muncul nih Halo bro, gimana sehat? Lancar bisnis Duren dan bisnis-bisnis lainnya? Semoga masa pandemi ini tidak menghalangi kita untuk kemudian terus berkarya, bermanfaat Menemukan celah-celah dan peluang-peluang baru yang bisa kita mainkan, bisa kita lakukan Karena sebetulnya kita memiliki banyak sekali potensi untuk bisa kita lakukan Selama kita mau terus membuka diri, open mind terhadap berbagai hal dan inovasi-inovasi baru Sebentar dulu Oke sahabat semua, saya sematkan dulu ya apa yang mau saya obrolkan sore hari ini Nah, ini judulnya Empat Nah, sebenarnya ini dibacanya empat ad Jadi ada empat ad yang perlu dimiliki bila mau berhidroponik Apa itu empat ad? Nah, kita mulai dari yang pertama Jadi sebetulnya awal mulanya begini Saya sedang melihat channel youtube saya di Rumah Hijonet Teman-teman sudah sampai, sudah tahu channel youtube saya di Rumah Hijonet Silahkan subscribe saja di sini Ya, itu Saya sedang melihat, men-scroll dan ternyata ada beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait tentang hidroponik Bagaimana ingin memulai dan sebagainya Lalu saya pikir apa ya yang kemudian bisa saya sampaikan di sore hari ini Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman Jadi di dalam teman-teman mau memulai berhidroponik Saya sarankan, saya sangat rekomendasikan teman-teman memiliki empat ad Ya, ad pertama adalah niat Jadi pertama niat dulu sahabat semua Jadi tentukan dulu niatnya berhidroponik ini untuk apa Ya, sepertinya ini kelihatan hal sederhana ya, sepele ya Karena ya mas Andi itu kan hidroponik tinggal mulai aja Tinggal kemudian nanam aja Iya betul, tinggal nanam aja Nah, menanamnya akan sampai di level mana Dan seberapa jauh teman-teman akan menikmati proses berhidroponik Sangat tergantung dengan niatnya Jadi, ad pertama adalah niat Pastikan sahabat semua sudah memantapkan apa niatnya di dalam melakukan hidroponik Katakanlah niatnya seperti ini Aku niatnya buat hobi aja mas Oke, itu berarti kita sudah tahu Paling-paling gitu Biasa sih gitu Paling-paling ya Bukannya jelek ya sahabat semua Jadi, boleh aja Tapi biasanya buat teman-teman yang niatnya di hobi Karena ya namanya hobi itu kan berarti sesuatu yang mungkin mengisi waktu luang Begitu ya sahabat semua ya Ketika dia adalah hobi, mengisi waktu luang Bisa jadi mungkin perhatiannya tidak akan optimal Dan artinya ketika tidak berhasil Ah ya sudahlah, gapapa Gitu, sebenarnya sih disitu Tapi ketika anda niatnya adalah Aku ingin memanfaatkan lahan sempitku Itu sudah di atas hobi Jadi, bukan hanya sekedar hobi Tetapi sudah ingin memanfaatkan lahan sempit Artinya apa? Ketika itu tidak berhasil Aku akan tetap melakukan lagi Karena apa? Aku ingin lahan sempitku yang ini Itu bermanfaat Nah, niat berikutnya yang lebih tinggi Misalnya katakanlah Aku ingin menyediakan sayuran terbaik untuk keluarga ku Karena aku tahu bahwa Dari postingannya mas Andito nih Di obrolan-obrolan sebelumnya Sayuran yang kita panen dari kebun sendiri Salah satunya sayuran hidroponik nih Seperti pakcoy-pakcoy sendok yang ada di belakang saya Itu ketika baru dipetik Terus kemudian kita konsumsi Ya tentu kita rebus sebentar dan sebagainya Itu antioksidannya paling super Ya, teman-teman kalau punya alat ORP meter Alat untuk mengukur kadar antioksidan Di dalam sayuran, di dalam cairan, di dalam buah Teman-teman bisa lihat Semakin negatif Sebuah katakanlah angka dari Nanti ORP meter Kalau ada yang ingin tahu bagaimana caranya Boleh googling saja Boleh cari di Youtube Atau kemudian jawab di saya Untuk mendapatkan salah satu slide-nya Jadi, ORP meter itu semakin negatif Itu semakin tinggi antioksidannya Apa sih ORP itu? ORP itu Oxidation Reduction Potential Jadi, kemampuan untuk mereduksi Untuk mencegah oksidasi Mencegah oksidan Jadi, ada alat namanya ORP meter Begitu dia dicelupkan Atau kemudian ditempelkan Jadi, si testernya ini Si elemennya ini ditemukan di cairan Atau di buah Atau segala macam Dia akan kemudian bergerak angkanya Positif berarti semakin oksidan Semakin berbahaya Ya, kalau bahasa gampangnya Semakin gampang bikin tua lah Jadi, kalau kita mengkonsumsi hal-hal Yang gampang bikin tua Nah, itu oksidan Nah, gimana caranya Supaya kita tetap fresh Awet muda Beling-beling begitu Dari dalam ya Bukan dari luar Kolesan segala macam Nah, itu Konsumsilah yang banyak antioksidannya Nah, itu Sesatunya adalah dengan mengetes Dengan alat namanya Si ORP meter itu Nah, misalnya niatnya seperti itu Aku ingin memberikan Antioksidan terbaik Buat keluarga ku Karena aku tahu Begitu antioksidan itu masuk Maka dia akan memperbaiki Sel-sel rusak Mengikat radikal bebas Ketika radikal bebas itu terikat Maka, ya dia akan keluar Melalui sekresi tubuh kita Jadi, keluarga kami sehat Nah, itu levelnya lebih tinggi Dari hanya sekedar hobi Dari hanya sekedar Memanfaatkan alat sempit Ke level yang kemudian ingin Supaya keluarganya mendapatkan Asupan sayuran yang Berkualitas Nah, emang di atas itu Ada lagi mas? Ada Yang di atasnya lagi Adalah berbagi sebetulnya Kita ngomong skala Urban farming ya teman-teman ya Kalau kita ngomong soal Produksi Skala-skala produksi Yang lubang tanamnya Sudah di atas 400-500 Nah, itu ada perhitungan bisnisnya Itu kalau nggak jalan Ya rugi bandar kita Sayang banget Kalau kemudian modal yang sudah Kita keluarkan cukup besar Kalau tidak kembali Kalau kemudian niatnya adalah bisnis Tapi kalau kemudian niatnya adalah Untuk kita sendiri Urban farming Ini sebenarnya mungkin teman-teman yang nonton kan Sahabat-sahabat yang memang Berniat untuk melakukan proses urban farming Jadi Kalau kemudian niatnya adalah Ingin berbagi Artinya begini Aku ingin nanam yang banyak Taruh lah instalasi di belakang saya ini Ukurannya Sekitar Sekitar 120 lubang Di teras sebelah sana kamar saya Saya punya dua instalasi lagi Masih-masih sekitar 60 lubang Jadi saya total di rumah punya Hampir 240 lubang Nah, kalau 240 lubang ini Tumbuh bareng Ya Saya mungkin tidak bisa menghabiskan semuanya Dalam sekali makan Nah, yang menariknya adalah Ketika mereka tumbuh bareng Kok yang dilalah Ada saudara saya datang Kok yang dilalah Ada tetangga saya datang Eh, bukan Gak saya datang Kami mau berkunjung ke tetangga Waktu itu Istri saya mau ngembalikan buku gitu Ke tetangga Terus Kita bawain apa ya? Eh, ini aja Bawain pak coy aja Sama kailan kita Lagi gede-gedenya tuh Lagi bagus-bagusnya Iya juga Itu menjadi Hampers yang spesial Kenapa? Gak ada di toko kan? Gak ada tuh di Katakanlah minimarket Sayuran hidroponik seperti ini Nah, ini spesial nih Mungkin jumlahnya memang tidak banyak Ya, paling tidak Sebagai tanda perhatian lah Wah, spesialnya ini kan yang keren Nah, level ini teman-teman Art yang pertama Niat ini Ketika kemudian kita sudah menentukan levelnya Itu akan membedakan Akan membedakan Seberapa jauh Teman-teman menjalankan hidroponik Wih, sudah ada Kak Ating Ada Kak Rizky Ada Kak Pol Takpol Ada Bro Utomo Agi Apa kabar semuanya? Pokoknya nanti Yang bagian-bagian pertama Kalau misalnya mau dilonton ulang Silahkan langsung ditayangkan ulangnya saja ya Jadi kita sudah ada Art yang pertama nih Sahabat semua Tadi ada 4 art yang kita mau Kita mau Saya sih Saya mau sharingkan Kalau teman-teman mau beli hidroponik Yang pertama adalah niat Penjabaran yang tadi sudah saya sampaikan Nah, ketika niatnya ini sudah ditetapkan Baru kita butuh yang kedua Yaitu apa art kedua? Yang kedua adalah Alat Kenapa butuh alat mas? Memang hidroponik itu Uniknya adalah Dia butuh peralatan Minimal 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 banget Misalnya teman-teman mau Sekala super hobi gitu ya Ya pakai botol plastik Botol bekas air mineral Yang kemudian dibelah dua Terus dibalik Dikasihkan flanel Sama rekul sedikit Diisi air Dicat sedikit Supaya kemudian bisa Anti lumut dan sebagainya Nah Itu adalah alat yang paling sederhana Jadi kalau kita ngomong hidroponik Kita bicara sistem Kenapa? Itulah sebabnya Kenapa waktu saya masih Masih Di dalam memproduksi gitu ya Instalasi hidroponik seperti ini Saya begitu bersemangat Dalam Mengajak teman-teman saya Yang pesan instalasi hidroponik ke saya ini Untuk Kemudian punya instalasinya Kenapa? Karena ini sistem Sahabat semua Sistem ini maksudnya apa mas? In case Biasanya sih Ya memang Ya katakanlah Dari Saya udah masang berapa ya Terus sekitar 50-an lebih deh 50-an lebih Nama gitu Yang pernah pasang instalasi hidroponik di saya Paling yang lanjutin terus hidroponiknya itu Ada ya 10-15 orang Sisanya kemana mas ya? Sisanya Disimpen Atau mungkin sudah Pindah rumah Kemudian tidak dilanjutkan dan sebagainya Nah Artinya apa? Ketika instalasinya ini belum dipakai Terus suatu hari Oh aku mau Mau hidroponik lagi deh Gitu Karena ya aku Banyak waktu nih Di rumah Apa yang bisa aku lakukan? Yaudah aku Mau Bercocok tanam lagi Pake hidroponik Instalasinya bisa digunakan Jadi investasinya Sekali di depan Ya tentu teman-teman Saya sarankan Menggunakan Instalasi-instalasi Yang Ya bahan-bahannya Yang kayak gini ya Yang pakai bajaringan Yang kemudian tahan Bisa sampai 15 tahun Pipa-pipa PVC ini kan Juga tahan lama Harusnya sih Lebih dari 5 tahun Ini instalasi ini saya Saya ini aja mungkin Sudah mau 5 tahun usianya Itu saja Dengan 1 kali investasi di depan Nah teman-teman bisa punya Instalasi yang bisa dipakai Terus menerus Nah bayangkan ini Instalasi hidroponik saya di rumah ini Sudah terus menerus menghasilkan Setiap bulannya Kalau dengan catan Kalau saya terus menerus membenih Gitu ya Nah Ini adalah alat yang perlu Kemudian disiapkan Nah Kembali ke niat yang tadi Kalau niatnya hobi Ya Biasanya Alatnya ya Sederhana saja Tapi kalau niatnya sudah Di level 3 dan 4 tadi Yaitu level Ingin mensupply Antioksidan Untuk keluarga saya Dan berbagi Wah Itu Pasti teman-teman Ingin memiliki Instalasi yang minimal Yang kayak seperti ini Ya Dapat 60 lubang 120 lubang lah Ukuran 1-2 meter Tergantung seberapa Lahan kosong Atau lahan sempit Yang teman-teman Mau manfaatkan di rumah Nah sebetulnya Di antara Alat ini Ada yang namanya Sebelum ini Setelah ini Ini adalah alatnya kedua Sahabat semua Yang disebut sebagai TDS meter ya Jadi alat untuk Kemudian mengukur Kadar PPM Di dalam air Jadi Ini Emangnya harus punya ya mas Dari semua alat Ada yang harus punya PH meter Apa segala macam Buat saya Ini yang paling Diperlukan Karena apa Kalau enggak Kita enggak punya ukuran Kita enggak tahu Seberapa banyak Nutrisi Yang kita berikan Di instalasi kita Ini sudah cukup Atau belum Karena Misalnya Saya contoh ya Misalnya ini Saya hidupkan Nah ini kan sudah keluar Angkanya nih teman-teman Ini dia sudah ada Keterangan untuk PPMnya Nah Ini kalau dicelupkan Di air Nanti dia akan Naik angkanya Sesuai dengan Seberapa kepekatan Yang dibutuhkan Seberapa kepekatan Yang ada Nah dari sini Kita bisa ukur Seberapa sih Kepekatan Yang dibutuhkan Misalnya Di tanaman awal Kita butuh 500 PPM Atau kemudian Di usia seminggu Dia sudah butuh Sekitar 600 PPM PPM itu Part per million ya Jadi ukuran kepekatan Di dalam larutannya Atau kemudian Misalnya sudah usia 2 minggu Berarti sudah di level Angka 800 sampai 900 Misalnya Begitu 3 sampai 4 minggu Kita bisa berikan 1000 sampai 1400 Tergantung Besar daun Dan Jenis tanamannya Karena kalau jenis-jenis Selada sih Tidak terlalu disarankan Di atas 900 Nah itu kan Perlu alat ya Saya pernah punya Kejadian menarik Waktu saya pernah bantu Menghidupkan Isolasi Di rumah dinasnya Jaksa Agung Di Jakarta Di daerah Kuningan Jadi saya kesana Terus Ya atas undangan Teman-teman dari kejaksaan Datang kesana Begitu saya sampai sana Ini masih Isolasinya Oke Ya sudah mangkrak Bagus Kuat kokoh Tapi mangkrak gitu Nah terus kemudian Saya tanya sama timnya Yang kemudian Menjaganya gitu ya Gimana mas Selama ini Ya tadi awal-awal Bisa pak Sudah tumbuh Tapi kok kemudian Dia mati Tering Oh gitu Alat TDS meternya ada Oh Dulu dikasih gak Enggak gak dikasih Terus abis itu gimana Supaya kemudian Mengukur Apakah nutrisinya Sudah tepat Atau yang pasang Kasih-kasih aja Terus sampai nanti Kalau dia airnya Sudah agak kemerahan Wow Buat saya Wow Sudah agak kemerahan Padahal Menurut pengalaman saya Dengan Dengan Katakanlah nutrisi Yang saya gunakan sekarang Itu Dengan menambahkan Satu tutup botol Saja sepasang Ya kan AB mix itu Tidak bisa dipisah Ya AB mix ini Ya ini bagian dari perlengkapan Gak masuk alat Karena kalau alat itu Ibaratnya wajib punya lah Perlu punya Kalau alat-alatnya Nutrisi Bibit Apa segala macam Itu Sudah step berikutnya Tapi kalau Punya nutrisinya Punya bibitnya Gak punya alatnya Yang gak jalan Hidroponiknya Nah Saya sampai kemudian Si Apa Si Sepasang Tutup AB mix ini Ketika kemudian Masuk ke instalasi saya Itu cuma Eh bukan cuma Dia menambahkan Hampir sekitar Antara 100 sampai 150 poin Artinya apa Saya hanya membutuhkan Katakan saya ingin dapat Ini pakco-pakco saya Sudah perlu Dikasih di atas 900 misalnya Berarti kan saya hanya butuh PPM sekitar 600 Katakanlah sekarang Sudah ada sekitar Angka 300 gitu Berarti kan saya cuma Nambahin sekitar 4 sampai 5 Tutup botol saja Dan itu Akhirnya gak sampai merah Bayangkan Kalau sampai merah Berarti udah Berapa ribu tuh Wah Sangat pekat Itunya Nutrisinya Ya wajar Kalau kemudian tanamannya Ya bahasa jawanya Kebelebekan gitu ya Apa Kepenuhan nutrisi Sehingga dia Ya malah tidak optimal Kemudian untuk Mengolah Sumber daya yang ada Dia mungkin kayak orang Ya tinggal di Lautan makanan gitu Yang maksudnya Bukannya sehat Malah mati dia gitu Nah itu yang terjadi Waktu itu sahabat semua Makanya Alat ini penting Ya jadi pertama tadi niat Kedua alat Alat itu isolasinya Dan kemudian Alat terdesimeter Seperti ini Wih Tadi Kak Krisy bilang Pemandangan yang di belakang Bagus banget Emang kalau sayuran itu Bagus ya Kak Rizky ya Kak Rizky aja Punya tanaman Apa tuh yang Baru aja tadi di setor Ada kacang panjang Ada sawi Sawi kecil-kecil Seperti itu Tapi kan menyenangkan ya Kak Rizky ya Gimana kalau kemudian Satu isolasi ini Semuanya sedang berkembang Bersamaan Wah Nah itulah kebahagiaan Saya udah ngobrol banyak Nonton kebahagiaan Di Ngobrol-ngobrol yang sebelumnya Silahkan Mampir Untuk kita sama-sama Berbagi kebahagiaan disitu Nah Art yang ketiga apa Art yang ketiga adalah Kok saya sampai lupa Jadi art yang ketiga Sangking bersemangatnya Art yang ketiga itu Oh Art yang ketiga itu adalah Pengamat Agak maksa sih Sebenarnya maksud saya adalah Mentor Atau sahabat Nah ada sahabat Atau pengamat gitu ya Jadi Kenapa saya bilangnya pengamat Karena kalau sahabat Bisa jadi dia Mungkin ya teman yang Yang apa Oke Bagus gitu Tapi ketika pengamat Bisa jadi dia adalah Seorang mentor Atau seorang coach Yang memang kemudian Dia bidangnya Mungkin kalau hidroponik Dia masuknya kategori mentor ya Karena mentor itu artinya Dia sudah menjalani Dia sudah menjalani Hidroponiknya Sehingga dia tahu Ya Lobangnya disini Nanti kendalanya disitu Jadi kalau teman-teman Sudah melakukan Ketika kemudian bertanya Dia sudah bisa Memberikan Sebuah arahan Yang setidaknya teman-teman tahu Hati-hati Atau Oh bagus banget Oke lanjutkan Dan sebagainya Nah teman-teman butuh itu Butuh sahabat dan pengamat Sekaliannya deh Saya satuin aja Yang ketiga itu Teman-teman butuh sahabat dan pengamat Yaitu Orang-orang yang kemudian Bisa memberikan feedback Atas apa yang kita lakukan Kalau teman-teman baru mulai Ya ini kan catatannya baru mulai Kalau sudah Ya katakanlah Saya sudah jalan di hidroponik Mungkin mau masuk tahun kelima ini Jadi Ya mungkin saya sudah cukup panjang Perjalanan Terus ada beberapa info dari mentor-mentor saya Yang kemudian saya coba ATM sendiri Ya mati, tiru Dan modifikasi Sesuai dengan situasi saya Dan Saya menemukan apa yang terbaik Di tempat saya sampai saat ini Sesuai dengan kondisi Kesarian saya Dengan bibit-bibit yang tersedia Dengan cuaca sinar matahari Wah banyak faktor sebetulnya Nah Saya sudah Sudah menjalani Dan kayaknya sudah tahu nih Ya apa Naik turunnya Pasang surutnya Di dalam hidroponik Keseruan-keseruannya Seperti apa Jadi Makanya saya Di grup sahabat rumah hijau Di whatsapp itu Jadi saya punya whatsapp Isinya grup sahabat rumah hijau Itu isinya teman-teman Yang pernah saya bantu Pasang instalasi hidroponik Saya bantu Pasang komposter Nah itu Kita ngumpul disitu Terus kita ngobrol-ngobrol Oh termasuknya ikut pelatihan Komposting online saya Itu juga saya masukkan disitu Untuk kemudian kita Ya ngobrol seputar urban farming lah Lagi Ngompos apa Atau kemudian lagi Panen apa Lagi bertanam apa Lagi menghadapi hama apa Gitu Apa nih tantangan yang sedang terjadi Sharing-sharing dong Jadi kita Kita berbagi-bagilah Dari situ kita kemudian Wih Berbagi jempol Karena Ya ada teman-teman Yang kemudian panen lagi Panen banyak Ada teman-teman yang kemudian Lagi berjuang Karena mungkin ada hama Menyerang dan sebagainya Disitu kita saling support Nah Sahabat dan pengamat ini Akan memudahkan teman-teman Untuk Mengurangi Untuk lebih efisien waktu Sehingga mengurangi Ya kegagalan-kegagalan Yang sebetulnya tidak perlu Gitu Jadi ongkos-ongkos belajarnya Bisa kita pangkas lah Ya Kami sudah mengalami Yang ikutin aja Apa yang kami lakukan Di sisi yang gak perlu Kami Yang gak perlu terjadi Jadi kalau ada hal yang kami Keliru Kami bisa Sampaikan Walaupun Ya Hampir di semua Sesi mentoring Biasanya begitu ya Termasuk mentoring bisnis lah Apa segala macam Parenting Atau Relationship Sepandai Atau sebagus-bagusnya Seorang mentor Memberikan jalan Kadang-kadang Memang perlu Dicedotin juga Kena halangan Sehingga kemudian Oh iya ya Ini tantangannya Oh iya ya Hamanya seperti ini Nah itu yang kemudian Perlu Memang perlu dijalani Sehingga semakin memahami Dan Yang paling saya senang Adalah ketika ada Sahabat saya Yang tadinya Belum Katakannya Belum pernah ngompos Sama sekali Terus belajar ngompos Terus sekarang udah bisa Mentransferkan ilmu ngomposnya Ke orang lain Wihih Saya senang banget Kalau sampai ada yang seperti itu Nah Itu jadi Art yang ketiga sahabat semua Kita review lagi ya Jadi pertama ada niat Ada Alat Ini art yang ketiga Yang kedua ini Sebenarnya ada tiga aspek Ada alat Ada tempat Ada simat Jadi Tempat Apa Tempat dan alatnya itu Lalu kemudian Ini ada sahabat Sahabat dan pengamat Nah yang terakhir Empat yang terakhir adalah Anda perlu punya Semangat Ya Kenapa perlu semangat Karena Ya itu tadi Di dalam urban farming Kita akan terus-menerus Mendapatkan tantangan Ada saja tantangannya Mulai dari Yang berdasarkan pengalaman saya ya Jelas Pertama Hama Itu Pertanyaan paling Ya cukup Cukup sering datang lah Di channel youtube saya gitu Mas ini saya ada Hama kutu Gimana Mas ini tikus Gimana ini Ini belalang Gimana Ada saja halangannya Kenapa Karena sayuran hidroponik Yang Sedangnya yang saya sharingkan Itu adalah Sayuran-sayuran Yang tidak pakai pesticida Jadi Ya Ya udah Dia gak Gak dilapisin apapun Untuk menjadi hijau Seperti ini Untuk menjadi besar Katanya teman-teman Mampir ke channel instagram saya Di Atoyondito Itu ya Tidak ada Sayuran-sayuran Saya sebesar itu Tanpa pesticida Ibaratnya saya mau langsung makan Di tempat begitu aja Gak ada masalah gitu Karena apa Saya yakin banget Saya gak nyemprotin apa-apa Tapi gara-gara Gak nyemprotin Ada aja yang Hama dateng Kutuh lah Ulat lah Segala macam Nah itu yang kemudian Kita menggunakan Saya Saya menggunakan Jurus-jurus Pitesida Atau pesticida Yang pakai tangan Pites-pites gitu Terus dibantu Ekoenzim Atau kemudian Kadang-kadang pakai Pesna Pesticida nabati Nah tantangan yang lainnya apa Tantangan lainnya Misalnya waktu Itu buat teman-teman urban Paling jadi Salah satu alasan Gitu Karena apa Gak sempet Gak sempet ngebibit Akhirnya Instalasinya dianggurin Maka yang tersinggung Gak deng Gak-gak Gak bermaksud menyinggung Itu saya juga Juga ngalamin banget Makanya perlu Menyatkan Makanya saya di Beberapa postingan sebelumnya Saya sharing tentang Tipis-tipis kan Jadi Ya kita ketika ngebibit itu Ya kalau mau langsung Sekaligus banyak Bagus banget Tapi Ada baiknya Kalau kita lakukannya Step by step aja Sedikit demi sedikit Kayak tadi pagi hari ini Saya ya tipis-tipis Menggunakan Waktu sekitar setengah jam Sampai satu jam saya Untuk apa Ngosongin ini Disini aja Keliatannya Agak penuh Sebetulnya Habis kosong nih teman-teman Tadinya isinya apa Daun min Wih Daun minnya lagi Lagi segitu banyaknya Gitu Jadi Ya Sudah harus dikosongkan Jadi Apa Akar-akarnya itu Sudah memenuhi pipa Dan itu Malah Malah membuat Air nutrisinya ini Jadi Meluap Terbuang-buang Jadi akhirnya saya perlu Mengalokasikan waktu khusus Tapi itu dilakukan tipis-tipis Di antara keseharian Jadi Waktu juga Jadi tantangan Jadi waktu tantangan Terus ya Kalau kemudian Sudah tidak minat lagi Sudah di luar Di luar Tantangan Berarti Sudah aku sudah males Kalau sudah males Sudah tidak ada obatnya Fiktok teman-teman Masih punya semangat Pasti teman-teman Akan cari solusi Gimana caranya Supaya instalasi hidroponik Di rumah Anda ini Tetap bisa Menghasilkan Oke sahabat semua Itulah tadi Empat art Yang ingin saya sharingkan Jadi teman-teman Kalau mau berhidroponik Pastikan memiliki empat art Pertama niat Kedua alat Alat ini ada Ada alatnya Ada tempatnya Ada simatnya juga Lalu kemudian yang ketiga Teman-teman butuh sahabat Dan pengamat Untuk kemudian Sama-sama memberikan semangat Maksudnya adalah mentor Kalau bisa malah komunitas kalian Sekarang banyak tuh di medsos Komunitas-komunitas berkebun Di facebook aja ada banyak Teman-teman bisa join disitu Untuk kemudian Mendapatkan hal-hal yang baik disana Yang terakhir adalah Semangat Supaya apa? Supaya Instalasi hidroponik Anda Bisa tetap menghasilkan Anda tetap bisa menghasilkan Sayuran terbaik Untuk keluarga Anda Dan bahkan Anda bisa berbagi Untuk orang-orang di sekitar Anda Oke saya sapa dulu ya Buat teman-teman yang sudah Kelihatan hadir Ada KADKRDG Gimana tuh bacanya kak? Lalu ada KKROS Community Care Ada KKANA ANARISTA Ada KK AYMES ZIARZIA Ada KK NURHOS juga Ada yang mau ditanyakan Mungkin seputar Hidroponik Silahkan Kalau ada yang mau ditanyakan Bisa langsung Disampaikan di kolom chatting Supaya kita bisa bahas Di Ngobrol Sore Kebenar Harwing kali ini Namun kalau tidak ada pun Silahkan teman-teman Boleh Berkomentar Di channel youtube saya Di HIROMAHIJANET Mungkin teman-teman Ada yang nonton Channel youtube saya Silahkan Kalau ada yang mau ditanyakan Seputar hidroponik Siapa tahu saya bisa jawab Kalau saya tidak bisa jawab Berarti itu pertanyaan Yang paling mudah saya jawab Ya itu saya tidak tahu Sama-sama tidak tahu Nanti kita sama-sama belajar Saya akan cari Informasinya Untuk kemudian Bisa menambah Ilmunya terus menerus Karena tidak bisa dipungkiri Urban farming pun adalah Salah satu ilmu Yang akan terus menerus Berkembang Yang akan terus menerus Kata kanan Mengalami pembaruan-pembaruan Karena apa sahabat semua Ya di dalam sharing-sharing saya Misalnya katakanlah Saya undang gitu ya Untuk sharing composting Atau urban farming Sekarang saya online ya Karena kan offline Sebaiknya tidak Kita Ya walaupun bisa Tetapi kan perlu Ini salah satu Cara kita untuk mendukung Program Pemerintah Dalam hal Menjaga penyebaran COVID Jadi saya Kalau misalnya teman-teman Ada yang request Buat sharing Secara Apa sharing Tentang composting Atau hidroponik Saya lebih Arahkannya ke arah online aja Nanti Prakteknya di tempat masing-masing Kita mungkin masuk ke dalam Satu grup yang sama Nah disitu kita bisa Mentoring Secara berkala Sampai kemudian Teman-teman bisa menemukan Pola terbaik Di dalam melakukan Composting dan Hidroponiknya Nah jadi Saya selalu sampaikan bahwa Apa sih yang tidak bertambah Di dunia ini Sahabat semua Coba tulis di kolom komentar Apa sih yang sebenar Di dunia ini Yang tidak bertambah Manusia Jelas Bertambah Dulu Waktu Zaman saya Ya masih Bercelana biru Gitu ya Kayaknya salah satu Lagu yang cukup terkenal Pada saat itu Berapa angkanya Oke itu 200 juta penduduk Indonesia Katanya Bang Roma Lagunya Bang Roma 200 juta penduduk Indonesia Gitu Nah Sekarang Apakah masih 200 Sama sekali tidak Sudah 275 Juta Lebih bahkan Dunia gimana dunia Lebih ngeri lagi Dulu mungkin Waktu jaman saya SMP SMA itu Angkanya mungkin Sekitar di Angka 2 miliar Atau 2 sampai 3 miliar Untuk sedunia Nah sekarang 2 miliar itu Hanya buat India doang Sedunianya berapa Sudah 5 sampai 7 miliar Jadi Memang manusia ini Bertambah banyak Sementara Tanahnya kan tidak bertambah Ya sahabat semua Jadi yang teman-teman yang jawab Tanah Betul banget Memang tanah kita yang tidak bertambah Artinya apa Inovasi Di dalam bidang Lingkungan Khususnya dalam hal menghasilkan makanan Bisa jadi akan terus menerus di upgrade Gimana caranya Supaya kita Manusia Mau dari negara apapun Pasti membutuhkan makanan Pasti membutuhkan Membutuhkan air Gimana caranya Supaya kemudian kita tetap bisa hidup bersama Di dalam hal yang semakin terbatas ini Saya sih mengajak sahabat-sahabat semua Yang mungkin berkenan mendengarkan Kan saya juga posting di podcast ya Jadi yang mungkin mendengarkan podcast ini Sampai di menit yang kesekian ini Atau yang menonton video ini Atau yang tetap membersamai saya di IG live sore hari ini Terima kasih yang sudah Membersamai saya Ini ada Kak Apambayun juga nih Apa kabar Kak? Lama kita gak ketemu Saya mengajak sahabat semua Setidaknya Walaupun mungkin belum menjadi seorang praktisi Tetapi setidaknya teman-teman punya informasi Seputar urban farming Seputar composting Karena apa? Cepat atau lambat? Suka tidak suka? Bisa jadi Kita akan menghadapi Apa yang kemudian disebut sebagai sebuah Keterdesakan dalam hal makanan Lalu sampai itu terjadi Paling tidak kita punya sebuah skill Untuk kemudian memfungsikan Apa yang ada di sekitar kita Amit-amit deh Sampai kemudian kita terbatas Ya kalau sampai kita terbatas tuh Sebetulnya Emang ada yang salah aja Di dalam pola manajemen kita gitu Karena sebetulnya tanaman itu Tanaman yang sangat mudah Mudah diperbanyak kok Tanaman min saya itu Betul-betul hanya dari dua batang Yang saya ambil pada saat itu Dari sebuah acara Acara berkebun gitu ya Terus saya dikasih daun minnya gitu Tanaman minnya Ya udah Tanaman min ini ya Kemudian Saya berkembang Saya stack lagi Berkembang Berkembang Akhirnya kalau teman-teman lihat postingan Tanaman min di medsos saya Itu dari satu tanaman yang sama gitu Tapi dia bisa jadi sekian banyak Saya ulang lagi Stack ulang lagi Begitu lagi Begitu saja terus Bertahun-tahun Sampai hari ini Artinya apa? Sebenarnya tanaman itu Punya kemampuan Mereplikasi Menduplikasi Memperbanyak dirinya Sangat luar biasa Tanaman cabai deh Contoh Bibitnya kecil banget kan Padahal dari satu bibit kecil itu Dia bisa tumbuh menjadi Satu pohon cabai Dengan Katakanlah 20 sampai 30 Kalau cuma sekali panen Kalau bertahun-tahun Dia bisa menghasilkan ratusan cabai Satu cabai Kalau teman-teman buka Isinya ada berapa? Itu sekitar 10 sampai 20 butir Masing-masing kan calon pohon Dari situ saja Kita bisa melihat bahwa Sebetulnya tanaman itu Ter Terduplikasi Tereplikasi Berketurunan Sangat banyak sekali Nah itu yang kemudian Saya mengajak sahabat semua Paling tidak Yuk kita Kita paparkan Hal-hal terkait dengan Urban farming Terkait dengan hidroponik Terkait dengan composting Kepada diri kita Dan keluarga kita Dan kepada anak-anak kita Bisa jadi Ini adalah menjadi Salah satu life skill Yang penting untuk dimiliki Di abad 21 mendatang Atau 21 yang sudah kita masuki saat ini Itu apa? Salah satunya adalah Menghasilkan makanan Menghasilkan makanan Bukan hanya memasak di dapur Tetapi juga menghasilkan Bahan makanannya Artinya apa? Sayurannya Atau kemudian Ya kalau punya Kesempatan malah Katakanlah Buat karbonya gitu ya Misalnya padi Atau kentang Atau kemudian menanam ubi Dan sebagainya Generasi Kita Dan di bawah kita Anak-anak kita Perlu dipaparkan Mengenai itu Supaya apa? Supaya Setidaknya satu Empatinya bertumbuh Sehingga Kalau kemudian Kita menghadapi makanan Di meja makan Kita tahu Ini Makanan Tidak hadir Begitu saja Ada prosesnya Untuk bisa tumbuh Jadi satu cabai Butuh waktu sekitar 3 bulan Oh iya? Oh iya Untuk jadi sayuran seperti ini Butuh berapa lama? Lebih dari 3 minggu Artinya apa? Makanlah Sampai habis Karena apa? Itulah rejeki Yang sudah dilayakan oleh Tuhan Oleh alam semesta Kepada kita Karena kalau tidak Ada orang-orang Yang ada di belakangnya Yang kemudian menghasilkan Sayuran-sayuran ini Yang memasaknya Yang kemudian Menghadirkannya di depan kita Kalau tidak Menghabiskan Wow Anda tidak menghargai Betapa banyak usaha yang ada di sini Makanya saya senang Ada hidroponik Ada urban farming Di rumah saya Ya paling tidak Buat saya sendiri Dan anak-anak saya Saya bisa Merefleksikan Oji misalnya Atau Yanti Oji Yanti tahu kan Sayuran yang kita tanam Iya tahu Berapa lama tumbuhnya Ya sekitar sebulan Terus kalau misalnya itu Makanannya tidak habis Gimana? Iya Kasian gak sih? Habis ini Habis ini Gitu kurang lebih sih Alurnya Sahabat semua Dan Ya Ya ini saya Curhat deh Mumpung Mumpung kita ngobrol Mumpung podcast Salah satu yang membuat Hati saya agak miris Gitu adalah Misalnya ketika dulu Waktu sebelum pandemi Misalnya ada undangan Untuk hadir di sebuah Hajatan Pernikahan Segala macem Ya ada ya Orang ngambil makanan Di pernikahan banyak Penuh Tapi kemudian Cuma makan sedikit Terus kemudian Sisanya ditaruh Begitu saja Di meja yang sudah Katakanlah Untuk piring-piring kotor Padahal masih Makanannya masih sangat Banyak dan sangat layak Dia kayak cuma Pengen ngambil Takut gak kebagian Tapi terus kemudian Butuh cuci Ih rasanya gak enak Aku gak suka Terus Udah gitu aja Halo Ya mudah-mudahan Gak ada yang Tersinggung dengan Ucapan saya Karena Ya Berarti anda tidak Menghargai lah Apa yang dilakukan Petani Apa yang dilakukan Oleh orang-orang Yang kemudian Mengalokasikan hidupnya Untuk menghasilkan Makanan-makanan ini Jadi Ya ini Tambahan saja Sahabat semua Di antara 4 ad itu Yang tadi Jadi kenapa kemudian Saya berbagi Seputar 4 ad Dalam hidroponik Apa tadi yang pertama Sahabat semua Mungkin disini ada Wih halo Kak Una Eh lama gak ketemu kita Kak Una Terus ada Kak Imung juga Apa kabar Semoga sehat semua Nah 4 adnya apa tadi Ada niat Ada alat Plus tempat Plus imat Lalu kemudian Ada sahabat dan pengamat Lalu kemudian Ada semangat Kenapa saya sharingkan 4 ini Karena 4 inilah Yang berdasarkan pengalaman saya Yang menjamin Yang menjamin Kalau teman-teman Sudah punya 4 ini Ya terjamin lah Teman-teman Bisa menghasilkan Tanaman hidroponik Seperti yang saya punya ini Seperti yang Kak Fajar punya ini Apa kabar Kak Fajar Yang Teman-teman saya Sebagian di grup Sahabat Rumah Hijau Sudah bisa menghasilkan Sayuran hidroponik Di tempatnya masing-masing Karena apa Kita punya 4 ad ini Ya Baiklah sahabat semua Kalau tidak ada yang bertanya Terima kasih banyak Sudah membersamai saya Di Ngobrol Sore Urban Farming Episode kali ini Semoga bisa bermanfaat Semoga teman-teman Bersemangat Untuk terus menerus Memberdayakan Untuk terus menerus Memanfaatkan Lahan sempitnya Karena Ya Kadang-kadang kita Suka Melihat Apa yang ada di luar Gitu ya Jadi Wah dia punya Isolasi bagus Wah Mas Andhita Isolasinya bagus Rumahnya gede sih Belum pernah ke rumah saya aja Ini dijemuran men Apa Misalnya ngeliat Wah yang Misalnya di Facebooknya Paroni gitu ya Paroni memang Paroni Tanomi Harja itu Memang bidangnya adalah Menggawangi Teman-teman Yang punya modal cukup besar Punya lahan cukup luas Yang nanam Sekali nanam bisa 2000-3000 Titik lubang gitu Dan memang skalanya Buat skala Produksi Dan Pemasaran Jadinya Ya wajar Kalau kemudian Kelihatan keren Tapi Gimana kalau saya punya Rumah tahan yang terbatas Tanya Kak Fajar Maaf ya Kak Fajar ya Langsung saya tag aja deh Biar kemudian teman-teman Tanya ke Kak Fajar Gimana Kak Caranya kemudian Bisa melakukan hidroponik Di lahan sangat terbatas Tuh Tuh Mampir tuh Ke Instagramnya Kak Fajar Untuk kemudian Melihat langsung Bagaimana Walaupun ya Kak Fajar Mungkin panennya Ya Ya 2-3 minggu sekali Tetapi kan Dapet kangkung yang fresh Dapet pakcoy yang fresh Dari Instalasi kita sendiri Instalasinya Kak Fajar Kebetulan modelnya Wix system Jadi Yang model pakai Baki-baki gitu Itu aja bisa Menghasilkan Keren banget Karena apa Karena orangnya Punya 4 adit 4 adit Tadi Punya niat Niatnya apa Tanya Kak Fajar Punya alatnya Jelas Tadi si IWI system itu Punya Sahabat dan pengamat Ya Sekali-sekali Suka nanya ke saya Tapi begitu udah tau Udah gak pernah nanya lagi tuh Kak Fajar Langsung setor-setor Hasil foto sayuran aja Ya kayak gitu ya Baru yang terakhir adalah Semangat Semangat apa artinya Semangat artinya Walaupun Katakanlah hasilnya Kata Kak Fajar Kecil-kecil aja Tetapi kan menyenangkan Dan itu yang kemudian Membuat kita ingin Terus lagi Terus lagi Terus lagi Baik sahabat semua Terima kasih Sudah membersamai Saya di ngobrol ini Di podcast ini juga Sampai kita ketemu lagi Di ngobrol story selanjutnya Silahkan Tinggalkan di kolom komentar Kalau ada hal-hal Terkait urban farming Yang teman-teman ingin Kita obrolkan bersama Siapa tau Bisa bermanfaat Buat dunia Per-urban farmingan Di Indonesia Terima kasih Kak Andito Nah yang penting Dari Kak Ros Terima kasih Sama-sama Kak Ros Tuh kata Kak Fajar Nah yang penting bahagia Itu dia Yang penting bahagia Kalau ngomong kebahagiaan Nanti bisa satu episode lagi Udah Saya udah mencurahkan Semua kebahagiaan saya Di episode yang sebelumnya Silahkan teman-teman Mampir aja Di video-video Dan podcast yang sebelumnya Baik sahabat semua Terima kasih Sampai kita ketemu lagi Di ngobrol story Berman farming Episode yang selanjutnya Bye-bye Selamat berkebun Jaga kesehatan Sahabat semua Sampai jumpa Sampai jumpa